Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada persian terpilih, Bapak Sentral Purnaipawan Prabowo Subianto, beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang enggak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Dan saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Hari Minggu, siang, saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo, silahkan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita gembira ya. Bisa bertemu, tetapi juga haru ya. Bapak Presiden menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf dan keinginan akan ke Solo pada hari Minggu, siang. Saya juga menyampaikan...